Kedatangan begitu banyak iblis kuno dan lebih dari 200 iblis abadi segera menarik perhatian semua iblis di Naturopolis. Wajah mereka menjadi pucat saat merasakan kehadiran yang begitu kuat. Ya Tuhan, 11 iblis-iblis purba dan lebih dari 200 iblis-iblis abadi. Apakah ini kekuatan penuh dari tanah hangus? Beberapa iblis-iblis abadi sangat terkejut sehingga kaki mereka gemetar. Ia telah menyaksikan peperangan yang tak terhitung jumlahnya dalam miliaran tahun terakhir, namun ia belum pernah melihat 11 iblis kuno bekerja sama melawan satu tuan besar. Ini benar-benar tidak dapat dibayangkan dan sama sekali tidak dapat dibayangkan. Saya sudah mengatakan bahwa tuan-tuan tidak boleh memprovokasi iblis kuno lainnya dan harus fokus pada pengembangan. Siapa sangka tuan-tuan tidak melakukan itu dan malah memprovokasi mereka dari segala arah. Salah satu iblis abadi gemetar. Kami telah membuat marah para iblis purba lainnya, dan sekarang mereka bekerja sama. Necropolis telah selesai. Semua iblis akan mati, semuanya. Ia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Jika ia mengetahuinya lebih awal, ia akan mati di tangan siaping. Ini adalah situasi tanpa harapan dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Lagipula, faksi mana yang bisa menghentikan penyergapan 11 iblis dekat kuno dan lebih dari 200 iblis abadi? Seluruh Necropolis akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Cukup omong kosong. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kita semua adalah bawahan tuan-tuan. Kita semua berada di kapal yang sama. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Itu benar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati dengan iblis-iblis ini. Lagipula, tuan-tuan sangat misterius dan berkuasa. Dia mungkin tidak akan dibunuh. Setan abadi mengertakkan gigi. Bukan karena mereka tidak ingin lari, tapi tubuh mereka diukir dengan kutukan dewa nether. Jika mereka membuat marah siaping, mereka akan mati bahkan jika mereka lari sampai ke ujung bumi. Karena itu yang terjadi, mereka terpaksa berada dalam situasi putus asa, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan iblis-iblis ini. Dengan cara ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan menemukan kesempatan untuk hidup. Tiba-tiba, setan-setan ini bersatu melawan musuh bersama. Sementara itu, di langit di atas necropolis, para iblis kuno masih mengamati situasi dengan cermat. Kota Fengdu ini sungguh menakjubkan. Belum genap 10 hari, namun ia telah membangun kota yang begitu megah. Ia hanya memiliki kekuatan untuk merebut ciptaan langit dan bumi. Sungguh sulit dipercaya. Mata otis iblis bertanduk kambing berbinar. Jika itu kami, kami tidak akan mampu membangun kota seperti ini bahkan setelah ribuan tahun. Kami tidak tahu berapa banyak sumber daya yang kami perlukan. Namun, Fengdu mampu melakukannya dengan mudah. Mungkinkah dia mampu mencapai prestasi yang tak terbayangkan karena harta misterius yang dimilikinya? Setan-setan lainnya juga tergerak. Jika memang demikian, maka pentingnya harta karun misterius ini mungkin jauh melampaui imajinasi semua iblis yang hadir, dan nilainya bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tetapi yang paling tidak dapat saya bayangkan adalah bahwa para iblis Fengdu ini dengan jelas melihat kedatangan kita, tetapi mereka tidak lari ketakutan. Mereka bahkan berlutut di tanah dan menyerah. Sebaliknya, mereka bersatu melawan musuh bersama dan ingin bertempur sampai mati. Bersama kami. Aneh sekali. Lister iblis banteng menyipitkan matanya. Dia sangat akrab dengan kepribadian setan. Mereka takut mati dan menindas yang lemah tapi takut pada yang kuat. Namun, iblis-iblis ini tidak menyerah dalam ketakutan ketika berhadapan dengan iblis-iblis kuat seperti dia. Sebaliknya, mereka berani melawan. Ini adalah pertama kalinya sejak penciptaan dunia. Dia belum pernah melihat setan yang begitu tak kenal takut. Terlebih lagi, dia pernah melihat setan-setan ini sebelumnya. Mereka semua berasal dari suku setan lava dan suku setan embun beku. Mereka tidak berbeda dengan iblis lainnya. Hanya kurang dari 10 hari, tapi sudah banyak berubah. Sungguh sulit dipercaya. Huff, tidak peduli apa yang dilakukan iblis Fengdu ini, pertama-tama kita akan menghancurkan kota Fengdu dan membunuh semua iblis di kota Fengdu. Lalu, kita akan memaksa Fengdu keluar. Jika ada yang berani melawan, kami akan bunuh mereka semua. Pilide tertawa dingin. Aura pembunuh yang mengerikan dan aura kekerasan terpancar dari tubuhnya. Dia seperti raja segala binatang, iblis yang menguasai segalanya. Kekosongan di sekitarnya bergetar. Dia tiba-tiba menyerang, dan sebuah telapak tangan besar menghantam kota Fengdu. Ledakan. Dalam sekejap, dengan Pilide sebagai pusatnya, kekosongan dalam radius 10 juta mil terkoyak. Ruang di sekitarnya seperti selembar kertas. Ia tidak bisa menahan cakar singa emas sama sekali. Dengan suara mendesing, kekosongan dalam radius 10 juta mil langsung terkoyak menjadi ribuan retakan yang tampak seperti sungai panjang. Setiap sungai spasial melonjak dengan energi petir hitam yang dahsyat. Petir hitam sepertinya adalah kekuatan kesengsaraan guntur dari dasar neraka. Itu membentuk sungai petir yang sangat deras yang bergemuruh dan meledak menuju kota Fengdu. Seperti yang diharapkan dari Pilide, iblis puncak dari suku iblis singa guntur. Dia terlahir dengan kekuatan petir. Serangannya sangat kuat. Dia mungkin telah menyentuh hambatan suku iblis abad pertengahan. Murid dari suku iblis kuno dekat menyusut. Bahkan dia merasakan ancaman besar dari tamparan ini. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan itu cukup untuk menghancurkan lapisan penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu sulit untuk menyentuh hambatan suku iblis abad pertengahan. Untuk maju ke alam abad pertengahan, seseorang harus memahami hukum waktu. Ini adalah jalan menuju surga. Tidak mudah untuk disentuh. Meski hanya satu langkah, namun perbedaannya ibarat langit dan bumi. Namun, melihat Pilide, dia memang lebih dekat ke alam abad pertengahan daripada kita semua iblis kuno dekat. Meskipun Bull Demon List tersombong, dia harus mengakui bahwa Pilide sangat kuat. Serangan ganas seperti itu tidak akan membunuh Fengdu dalam sekejap, kan? Menurutku kita harus menangkapnya hidup-hidup dan menyiksanya untuk menggali lebih banyak rahasia darinya. Goat Demon Otis mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia merasa iblis misterius Fengdu ini pasti memiliki rahasia besar. Pertama, asal-usulnya, dan kedua, hazanah neraka di dalamnya. Ini semua adalah hal yang layak untuk diteliti. Jika mereka bisa mengetahui rahasia Fengdu, mereka mungkin bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Jangan khawatir, Pilide pasti tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan membunuh iblis ini secara instan. Dia akan membiarkannya hidup. Setan-setan lainnya tenang. Mereka percaya pada kendali kekuasaan Pilide. Ledakan. Saat ribuan sungai petir hendak membombardir necropolis, sebuah lonceng emas gelap besar muncul dari udara tipis. Itu meluas melawan angin dan menjulang tinggi di langit, langsung membombardir sungai petir. Ini adalah harta karun siaping, lonceng kekacauan. Ketika iblis kuno dekat tiba di kota Fengdu, dia segera memperhatikan mereka. Oleh karena itu, ketika iblis kuno dekat ingin menyerang kota Fengdu, dia segera membalas. 2332. Us, Gelombang. Bell of Chaos melayang di atas necropolis dan mulai berputar. Arus udara yang kacau terpancar dari tubuhnya, dan segala sesuatu dalam jarak 1 juta kilometer sepertinya telah berubah menjadi zona kacau. Dong, dong, dong. Pada saat ini, ribuan sungai petir mengalir deras dan dengan kejam membombardir arus udara yang kacau. Namun, energi petir yang sangat dahsyat segera dihancurkan oleh arus udara yang kacau segera setelah memasuki wilayah kekacauan. Semua energi petir telah dilenyapkan, tidak mampu melukai Bell of Chaos. Apakah ini artefak neraka misterius yang membunuh Osbon dan Fader? Sungguh luar biasa. Fred menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak percaya bahwa serangannya dapat membunuh Fengdu necropolis, tidak dapat dibayangkan bahwa serangannya dapat dengan mudah diblokir. Artefak ini cukup kuat, pantas saja bisa membunuh dua iblis yang hampir kuno. Iblis abadi begitu kuat bahkan dengan artefak ini. Jika jatuh ke tanganku, bukankah aku bisa naik ke surga? Di kejauhan, banyak setan juga menyaksikan pemandangan ini, dan mereka juga terkejut. Sebelumnya, mereka masih dalam keadaan setengah percaya dan setengah ragu dengan informasi Fred. Namun sekarang, mereka yakin anak ini memiliki artefak yang kuat. Keserakahan segera muncul di wajah mereka. Mereka tidak menginginkan apapun selain merebut artefak itu untuk diri mereka sendiri. Tidak buruk. Siaping berdiri di udara dengan tangan terlipat di belakang punggung. Sepertinya kalian sudah menerima pemberitahuanku. Sekarang, kalian semua mengantri dan datang ke Necropolis. Apakah kalian berencana untuk menyerah? Sepertinya anda tahu kapan harus maju dan mundur. Anda dapat mempertimbangkan pro dan kontra. Namun, meski kamu menyerah dan menjadi budakku, kamu tidak akan bisa mendapatkan status tinggi dalam waktu singkat. Anda harus mendapatkan prestasi untuk dipromosikan. Lagi pula, Necropolis punya aturannya sendiri. Aturan pantatku. Iblis yang hampir kuno terkutuk. Siapa yang mengantri untuk menyerah padamu? Biarpun kamu sombong, pasti ada batasannya. Apa kamu tidak tahu seberapa besar wajahmu? Kata-kata Siaping hampir membuatnya marah sampai mati. Setan-setan ini jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi orang ini sebenarnya mengira mereka ada di sini untuk menyerah. Dia bahkan mulai mengatur pekerjaan untuk mereka, ingin mengeksploitasi mereka seperti budak. Dia menganggap Raja Iblis kuno ini sebagai apa. Bahkan jika mereka benar-benar menyerah, mereka akan diperlakukan dengan sangat baik. Namun, bocah nakal ini ingin mereka bekerja keras dan mendapatkan pahala, bertindak seolah-olah mereka adalah budak dari majikannya. Ia hanya ingin menamparkan wajah bocah ini. Jangan buang-buang kata-kata dengan anak ini. Bunuh dia segera. Dengan harta ajaib yang begitu kuat, aku bahkan tidak bisa membedakan utara dan selatan lagi. Sebentar lagi, saya akan membiarkan Anda melihat bahwa alam adalah segalanya. Pada akhirnya, objek eksternal hanyalah objek eksternal. Mereka tidak akan dapat membantu Anda sama sekali. Setan-setan kuno sangat marah dan segera menyerang siaping. Pisau tiran es. Tiba-tiba, Iblis kuno seputih salju mengeluarkan pedang putih dari tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatan iblis di tubuhnya untuk menebas iblis kuno. Pedang itu mengandung aura pedang yang tak tertandingi, yang sepertinya mampu membelah langit menjadi dua. Aura pedang menyapu sejauh tiga ribu mil, dan ribuan lapisan ruang langsung terkoyak. Pada saat yang sama, pedangki mengandung kekuatan es, yang mampu membekukan segalanya. Bahkan ruang angkasa itu sendiri tampak membeku sepenuhnya. Cahaya iblis dari sepuluh ribu manifestasi. Iblis kuno berjubah hitam, yang tubuhnya tampak seperti kabut hitam, memiliki ribuan mata iblis, yang masing-masing memancarkan puluhan ribu berkas cahaya hitam. Wuss! Miliaran pancaran cahaya hitam keluar, menutupi langit dan daratan. Mereka diam, seolah-olah sedang membuat lubang di ruangan itu. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keheningan mematikan yang bisa menembus segalanya. Tinju bayangan setan. Setan kuno lainnya menyerang. Itu adalah iblis banteng kekuatan. Tubuhnya seperti gunung kecil, dan setiap inci ototnya mengandung daya ledak. Bisa dikatakan sebagai iblis kuno terkuat, dengan kekuatan memindahkan gunung. Pada saat yang sama, ia memancarkan energi yin yang menakutkan yang sepertinya membawa kematian dan kehancuran. Suara, dong, terdengar saat power ox demon melancarkan pukulannya. Ki bumi menyedihkan dan yin ki yang tak terbatas berkumpul dan mengembun menjadi gambar kepalan tangan yang menakutkan di udara. Seolah tinju ini telah menghancurkan ruang. Setan yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam kesedihan, dan pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan neraka, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Tiga iblis kuno yang hebat menyerang dari tiga arah berbeda, tidak memberi siaping kesempatan untuk mengatur nafas. Dering, lonceng kekacauan. Siaping bahkan tidak melihatnya. Lonceng kekacauan yang melayang di atas kepalanya segera mengaktifkan harta ajaib kelahiran ini. Dentang gelombang, dentang gelombang, dentang gelombang. Bell of Chaos segera bergetar ke kiri dan ke kanan. Dari dalam tubuhnya, ribuan lapisan kekuatan hukum muncul. Segel hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, lapisan hukum suara yang dipadatkan berubah menjadi riak terlihat yang menyebar lebih dari satu juta kilometer. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, kekuatan hukum suara membombardir tubuh ketiga iblis kuno seketika menghancurkan semua keterampilan mereka. Semua kekuatan iblis mereka hancur dan berubah menjadi debu. Faktanya, kekuatan gelombang suara ini tidak bersuara. Itu bergetar ratusan juta kali, menembus lapisan ruang untuk mencapai tubuh tiga iblis kuno. Of, iblis banteng kekuatan dan dua iblis kuno lainnya tertangkap basah. Organ dalam mereka terluka, bahkan jiwa mereka terluka parah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mereka terluka parah di tempat. Pada saat yang sama, kekuatan suara yang kuat membombardir tubuh ketiga iblis kuno seperti tanah longsor dan tsunami, mendorong mereka menjauh seperti bola karet. Menabrak. Segera, tubuh mereka bergesekan dengan tanah, meninggalkan jejak yang membentang ratusan ribu kilometer. Mereka menerobos pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengurangi dampaknya dan bertahan untuk sementara. Mustahil, kita bertiga iblis kuno bergabung, tapi kita masih belum bisa menandinginya. Aku adalah iblis banteng kekuatan. Aku mempunyai kekuatan tak terbatas, tapi aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Ini keterlaluan, tidak peduli seberapa kuat harta ajaib ini, pasti ada batasnya. Iblis banteng kekuatan dan dua iblis kuno lainnya terluka parah dan batuk darah. Mereka berjuang untuk bangkit dari lubang yang dalam dengan wajah pucat. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kekuatan gabungan tiga iblis kuno benar-benar menggemparkan dunia. Namun, mereka tidak dapat menahan satu serangan pun dari lonceng raksasa misterius itu. Mereka terluka parah di tempat. Selain itu, kekuatan gelombang suara mengabaikan semua pertahanan spasial dan menembus jauh ke dalam jiwa mereka, melukai jiwa mereka. Jika mereka diserang lagi, jiwa mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. 2333 Apakah kamu benar-benar iblis kuno? Bagaimana kalian semua bisa begitu lemah? Anda bahkan tidak dapat menahan satu pun bunyi bel. Jangan bilang kalian semua palsu. Siaping mengedipkan matanya dan menatap iblis sapi perkasa dan iblis kuno lainnya dengan bingung. Bajingan ini. Siapa yang palsu? Seluruh keluargamu palsu. Apa yang kamu bicarakan? Melihat tatapan siaping, sapi jantan dan setan hampir muntah darah. Penampilan apa itu? Mengapa dia terlihat mengasihani mereka? Mereka sangat panik. Mereka tidak bisa menjelaskan hal semacam ini. Mengapa mereka begitu mudah dikalahkan oleh iblis candu yang misterius ini? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Palsu adikmu. Setan kuno melompat keluar. Kamu berbicara besar. Iblis abadi yang lemah berani berbicara besar dengan iblis kuno. Kamu bahkan tidak tahu cara menulis kata kematian. Apa menurutmu kamu bisa berjalan mondar-mandir di depan kami dengan mengandalkan harta sihir yang kuat? Anda mengalami delusi. Bodoh. Siaping memandang pihak lain dengan jijik dan jijik. Fengdu, kamu terlalu sombong. Iblis kuno lainnya meraung. Di depan sebelas iblis kuno seperti kami, semua trikmu tidak ada gunanya. Apapun yang kamu lakukan tidak akan berhasil. Satu-satunya cara bagi Anda untuk bertahan hidup adalah dengan berlutut, menyerah, dan mempersembahkan harta ajaib ini dengan kedua tangan. Jika tidak, Anda tidak hanya akan mati tanpa tempat pemakaman, tetapi semua iblis di Fengdu juga akan mati. Semua teman dan keluarga yang Anda kenal akan mati tanpa mayat utuh, dan seluruh klan Anda tidak akan dimusnahkan. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu sangat kejam dan kejam. Tidak perlu mengatakan apapun. Ini bukan pertarungan satu lawan satu. Ini perang. Kami akan melakukan apapun. Ya, mari kita bekerja sama dan memenggal kepalanya. Lalu kita akan mengambil semua hartanya. Fengdu, kematian adalah satu-satunya takdirmu. Setan-setan itu meraung. Mereka jelas bisa merasakan ancaman dari siaping. Jika mereka tidak menganggap serius hal ini dan menyerang bersama-sama, beberapa dari mereka mungkin akan mati. Ledakan Gelombang Tujuh atau delapan iblis yang tersisa dan lebih dari dua ratus iblis abadi melepaskan aura pegunungan yang hampir memadat. Seolah-olah gunung tai sedang turun, menekan segalanya dalam jarak satu miliar kilometer. Seolah-olah setiap sudut dipenuhi tekanan seperti air raksa. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tanahnya hancur. Suara berderit terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, domain spasial hancur seperti proyeksi dunia. Ki, atau Ki Iblis, tapi semuanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim. Setan-setan ini sangat marah. Mereka tidak ingin membuang-buang kata lagi dengan siaping. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka terlalu kuat. Kami bukan tandingan mereka. Begitu banyak iblis abadi dan iblis abadi yang bekerja bersama. Siapapun yang datang akan mati. Kita sudah mati. Kita pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Setan yang tak terhitung jumlahnya di Netropolis gemetar saat melihatnya. Mereka bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan badai spasial sekecil apapun sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Bahkan iblis di puncak zaman kuno mungkin akan mati tanpa mayat utuh dalam menghadapi serangan seperti itu. Mereka tidak dapat menemukan kemungkinan untuk bertahan hidup. Keluarlah, penghalang karma. Siaping melambaikan tangannya, dan salah satu harta karunnya, kitab karma, terbang keluar dan berubah menjadi buku besar berwarna emas gelap. Suara mendesing. Halaman-halaman buku tebal itu terbalik, dan dari setiap halaman muncul serangkaian karakter neraka. Akhirnya, mereka membentuk kitab suci yang paling mengerikan. Kitab suci neraka berkumpul untuk membentuk penghalang energi transparan yang tampak seperti pola cangkang kura-kura purba. Dalam sekejap mata, itu menutupi keseluruhan Netropolis, menutupi setiap sudut dan celah. Samar-samar, penghalang tembus pandang itu sepertinya mengandung hukum karma. Aura yang dapat membalikkan hidup dan mati serta reinkarnasi memenuhi udara. Bang! 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 Detik berikutnya, serangan iblis abadi dan iblis purba mendarat di penghalang karma. Semua kemampuan ilahi mereka meledak pada saat ini. Segera, kekuatan kemampuan ilahi dikelilingi oleh penghalang karma. Seolah-olah itu jatuh ke dalam spons. Semua kekuatan dilahap oleh penghalang karma, dan tidak ada kekuatan yang bocor. Setiap sebab mempunyai akibat, dan setiap akibat mempunyai sebab. Kehidupan dibalas dengan kehidupan. Reinkarnasi karma, membalikkan benar dan salah. Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam kitab karma, mengaktifkan kekuatan pantulnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penghalang karma mengaktifkan kekuatan rebonnya. Semua kemampuan ilahi dikembalikan ke iblis abadi dan iblis purba. Sial! Apa yang terjadi? Mengapa serangan kami dipantulkan kembali? Apakah ini lelucon? Salah satu iblis abadi tercengang. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Sejujurnya, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat kekuatan apapun yang dapat mencerminkan kekuatannya sendiri. Paling-paling, itu bisa membatalkan atau menghindarinya sepenuhnya. Tapi sekarang, semua kemampuan ilahi mereka dikembalikan kepadanya. Itu seperti karma. Ini bukanlah kemampuan ilahi apapun. Ini adalah kekuatan hukum yang paling murni. Isinya kekuatan dasar neraka. Harta karun neraka macam apa ini? Itu bisa memantulkan serangan kita. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa melawannya? Dan bukankah dia hanya punya satu harta? Kenapa dia punya yang kedua? Iblis abadi tercengang. Memiliki harta karun neraka yang kuat sudah cukup membuat orang menjadi gila karena cemburu. Tapi anak ini mendapatkan yang kedua, dan bahkan memiliki kekuatan memantul. Dapat dikatakan bahwa dengan harta ajaib di tangan, itu dapat mencerminkan kekuatan semua kemampuan ilahi, dan itu tidak terkalahkan. Menghindar, cepat menghindar, atau kita akan mati. Saat itu, salah satu iblis abadi berteriak, wajahnya pucat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan ini. Kekuatan ini adalah hasil dari mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Xiaoping. Tidak ada yang mengetahui kekuatan serangan ini lebih baik daripada mereka. Karena kekuatan semacam ini dapat membunuh semua iblis kuno, wajar saja jika kekuatan ini juga dapat membunuh mereka semua. Sejujurnya, mampu membuat bom nuklir bukan berarti mereka punya kekuatan untuk menghentikannya. Sayangnya, saat ini sudah terlambat, karena kecepatan rebound melebihi imajinasi mereka. Sementara mereka masih benar-benar terpana, kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang dan meledak. 2334 Gemuru Gelombang 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 Kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya meledak, hampir menghancurkan ruang ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan dihasilkan di setiap sudut. Seolah-olah planet-planet sedang meledak, dan gelombang destruktif muncul di mana-mana. Ah gelombang Gelombang! Iblis kuno dan bahkan iblis abadi tidak dapat menahan kekuatan penghancur seperti itu. Tubuh mereka terluka parah, bahkan jiwa mereka pun terluka. Banyak iblis abadi yang lebih lemah langsung hancur, jiwa mereka hancur. Bahkan iblis kuno, yang jauh lebih kuat dari iblis abadi, tidak dapat menahan serangan ini. Penghalang spasial di sekitar mereka terkoyak, dan tubuh mereka terlempar. Puci, setelah beberapa suara, iblis kuno itu terluka parah. Mereka batuk banyak darah, dan aura mereka lemah. Mereka tampak sangat menyedihkan, seolah-olah mereka setengah mati. Tidak buruk, pantas saja itu adalah salah satu harta neraka terkuat. Bahkan tanpa melepas segelnya, kekuatan yang bisa dilepaskannya sungguh luar biasa. Siaping sangat puas dengan kekuatan kitab karma. Ini hanyalah ujian kecil, dan itu langsung melukai iblis, menghemat banyak usahanya. Kekuatan semacam ini pada dasarnya mengembalikan apa yang telah mereka lakukan terhadap mereka. Dengan penghalang karma dari kitab karma, selama kekuatan musuh tidak melebihi kekuatannya, dia akan mampu menahan serangan mereka tanpa cedera, menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Dia bahkan bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik dan membuat musuh lengah. Awalnya, jika dia ingin membunuh iblis kuno ini, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan. Mungkin beberapa dari mereka akan melihat situasinya tidak baik dan melarikan diri. Tapi sekarang berbeda, setelah penghalang karma melukai mereka dengan parah, tidak mudah untuk melarikan diri. Membunuh. Oleh karena itu, melihat keadaan menyedihkan yang dialami iblis-iblis ini, Siaping tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk membunuh mereka semua, jadi dia menamparnya dengan telapak tangannya. Mantra tertinggi, tablet yin yang menghancurkan telapak tangan. Dalam sekejap, tangan yang menutupi langit jatuh. Seolah-olah energi yin dan yang berkumpul, membentuk simbol tai chi. Itu hanya menutupi langit dan memutar balikkan bumi. Samar-samar, pola telapak tangan ini sangat jelas, seolah-olah mengandung rune yin dan yang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memancarkan energi yin dan yang, kehidupan dan kematian, kosmos, kekacauan, dan sebagainya. Dong. Serangan telapak tangan ini mendarat di tubuh Bulldemon Rhys. Energi kekerasan menembus tubuhnya yang kuat dan meresap ke dalam jiwanya. Yin dan yang ki yang menakutkan melenyapkan jiwanya. Ah. Tidak mungkin, saya Lister, iblis banteng yang terkenal, sebuah eksistensi dengan kualifikasi untuk menjadi iblis kuno. Bagaimana saya bisa ditampar sampai mati dengan satu telapak tangan? Bagaimana ini mungkin? Blokir? Blokir untuk saya. Ekspresi Bulldemon Rhys set sangat ganas. Dia meraung marah dan menggunakan seluruh kekuatannya. Semua sel di tubuhnya meletus dengan kekuatan yang mengerikan dalam upaya melawan kekuatan ini. Namun, cara seperti itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Ah. Dengan ledakan keras, Lister mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Jarak yang sangat jauh telah menghancurkan semua perlawanannya, dan dia menerima serangan itu secara langsung. Seluruh tubuhnya hancur seperti kaca. Bahkan jiwanya telah hancur total dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya telah menjadi debu. Lister setan banteng, mati. Daftar. Tuanku. Fengdu terkutuk, kamu benar-benar berani membunuh Lord Rhys. Kamu mendekati kematian, mencari kematian. Bunuh dia, kita harus membunuhnya dan mencabik-cabiknya. Iblis-iblis kuno dan iblis-iblis abadi menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka iblis-iblis kuno yang terkenal akan dibunuh oleh monster ini hanya dengan satu gerakan. Dia bahkan tidak bisa melawan, dan bahkan jiwanya hancur. Sebelumnya, mereka telah merencanakan untuk mengepung pekuburan Fengdu yang jahat dan memusnahkannya sepenuhnya dengan kekuatan petir. Kemudian, mereka akan merebut harta gaib dari neraka dan membagi rampasannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tidak lama setelah pertempuran dimulai, salah satu iblis kuno terbunuh dengan satu serangan telapak tangan. Tidak ada cara baginya untuk bangkit kembali. Bunuh aku, lelucon yang luar biasa, Anda tidak tahu orang seperti apa yang Anda hadapi. Kalian semua harus mati. Siaping mencibir. Dia tidak menunjukkan belas kasihan setelah unggul dan menyerang lagi. Mistikus tertinggi, tinju petir. Dia mengoperasikan Chaos Thunder Art di kedalaman tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengedarkan kekuatan guntur dan kilat. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah unsur, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi sambaran petir. Ia memancarkan aura yang membuat hati orang berdebar-debar. Guntur berderak di sekelilingnya. Dengan suara mendesing, dia meninju dua setan di dekatnya. Kekuatan guntur yang dahsyat berkumpul, berubah menjadi tombak petir yang menembus sungai kosong, membentang sejauh puluhan ribu kilometer. Dong. Hanya dalam satu serangan, kekuatan guntur kesengsaraan terkondensasi menjadi tombak yang langsung menembus dua iblis kuno di depan Siaping, memakukan mereka di udara dan menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Tidak, 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 selamatkan aku, selamatkan aku. Mustahil, aku adalah iblis kuno yang perkasa, keberadaan yang tidak berubah. Aku adalah penguasa miliaran iblis. Bagaimana aku bisa mati seperti ini? Ini tidak mungkin. Kedua iblis kuno itu berteriak, wajah mereka dipenuhi teror. Mereka benar-benar memahami apa artinya menjadi tak terkalahkan, apa artinya merasa takut. Namun meskipun mereka berteriak dan mengirimkan sinyal minta tolong, tidak ada satupun iblis di sekitar yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan ledakan keras, energi guntur yang dahsyat meletus dari tubuh dua iblis kuno. Kesengsaraan guntur yang mengerikan langsung menembus jiwa dua iblis kuno. Segera, jiwa mereka hancur dan dimusnahkan sepenuhnya. Siaping berdiri di kehampaan, memancarkan aura jurang seperti dewa. Semua iblis terdiam ketika mereka melihatnya, seolah-olah mereka sedang melihat dewa dunia bawah. Mati, dua iblis kuno lainnya telah mati. Astaga, sejak kapan iblis kuno mati begitu mudah? Ini seperti memotong sayuran. Ilusi, ini pasti ilusi. Bagaimana iblis abadi bisa membunuh iblis kuno satu demi satu? Gila, ini gila, apa yang Fengdu lakukan? Apa yang dia lakukan? Iblis kuno dan iblis abadi yang tersisa menjadi gila. Mereka menolak menerima kenyataan ini. Hanya dalam beberapa saat, tiga iblis kuno telah terbunuh. Lagi pula, mereka hanya punya sebelas iblis kuno. Sekarang setelah mereka bertiga mati, berapa banyak lagi iblis kuno yang masih hidup dalam waktu beberapa saat? Hari ini adalah hari yang paling menyakitkan di neraka bumi hangus. Bahkan selama perang paling hebat sekalipun, tidak banyak iblis kuno yang mati. 2335 Suara mendesing Siaping melambaikan tangannya dan segera mengumpulkan mayat ketiga iblis kuno itu. Ini adalah harta berharga yang dapat disuling menjadi buah spasial. Dia tidak bisa membiarkan mereka terbuang percuma seperti ini. Selain itu, hal-hal tersebut sangat penting baginya untuk menjadi orang suci kuno dan memahami perkembangan ruang angkasa. Mati Saat iblis masih sok dan tidak bisa melawan, Siaping menyerang lagi dengan langkah kunpeng. Suara mendesing Hanya dengan satu langkah, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi kunpeng. Tubuhnya langsung berubah menjadi ilusi dan menyatu dengan kehampaan, melewati lapisan penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, dia tiba di depan kedua iblis itu, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Bajingan, kamu masih ingin membunuh kami? Enyahlah, enyahlah segera. Nyalakan darah iblismu. Berjuang sekuat tenaga melawan bajingan ini. Bunuh dia. Rambut kedua iblis itu berdiri tegak. Mereka ketakutan setengah mati. Merasakan krisis yang fatal, mereka segera membakar darah dan ki mereka untuk mengaktifkan energi iblis terkuat mereka. Segera, energi iblis meledak dari tubuh mereka. Seperti sebuah planet yang meledak, mereka mencoba meledakkan Siaping. Untuk bertahan hidup, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak peduli dengan kerusakan pada tubuh mereka. Sekalipun mereka kehilangan sebagian besar kekuatan hidup mereka, mereka tetap ingin menghindari serangan fatal ini. Guntur tombak. Siaping segera pindah. Kekuatan guntur di tubuhnya beredar. Itu berisi hukum guntur primordial dan mencakup segalanya. Setiap sel di tubuhnya dipenuhi energi guntur. Suara gemuruh terdengar, dan tombak petir ungu langsung mengembun di masing-masing tangannya. Tombak itu diukir dengan tanda petir yang lebat, seolah-olah itu adalah kekuatan kesengsaraan yang datang dari kedalaman neraka. Dong. Dalam sekejap mata, kedua tombak petir ungu itu sangat menakutkan. Mereka merobek kekosongan dan menembus kepala kedua iblis itu, membuat suara berderak. Ah. Segera, kedua iblis itu menjerit kesakitan. Kekuatan guntur yang mengerikan meresap ke dalam jiwa mereka seolah-olah mereka sedang dihukum oleh guntur. Ledakan, tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka mati di tempat dan jiwa mereka lenyap. Mayat kedua iblis kuno juga dikumpulkan oleh Siaping. Mati, dua iblis kuno lainnya telah mati. Ini tidak akan berhasil. Dia monster. Dia monster. Kita bukan tandingannya. Dia membunuh dua iblis primordial hanya dalam waktu singkat. Sekarang, lima dari kita sudah mati, dan hanya enam yang tersisa. Dengan jumlah yang begitu kecil, kita tidak akan cukup untuk dia bunuh. Lari. Cepat lari. Tetap di sini hanya akan menyebabkan kematian. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan monster ini. Iblis bertanduk kambing otis dan iblis kuno lainnya sangat ketakutan. Sebelumnya, mereka masih percaya diri. Namun, setelah Siaping membunuh lima iblis kuno berturut-turut, mereka tidak lagi berani melawan Siaping. Pada saat ini, mereka seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur, dan mereka hanya ingin berlari sejauh mungkin. Beberapa iblis kuno sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu Fengdu sangat menakutkan, mereka tidak akan datang ke sini untuk mencari kematian. Lagi pula, jika mereka tetap tinggal di sarangnya, akan ada berbagai macam batasan dan formasi susunan serta sejumlah besar rencana cadangan. Bahkan jika iblis dari zaman kuno datang, mereka masih bisa membuat mereka menderita. Sekarang, dengan bodohnya mereka keluar dari sarangnya dan datang ke tempat ini sendirian. Bukankah ini menyerah pada kekuatan mereka sendiri untuk menyerang kekuatan lawannya? Dalam sekejap, semuanya hancur. Mereka seperti lalat tanpa kepala, dan mereka telah dikalahkan sejauh 3.000 mil. Sebagian besar iblis abadi dan iblis kuno ingin mundur. Melihat situasi tersebut, Fred yang berada di samping merasa tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jika ini terus berlanjut, semua iblis akan dibunuh oleh pihak lain, dan semuanya akan dikirim ke kematian. Fengdu, jangan terlalu sombong. Ayo berhenti di sini, aku akan mengirimmu ke sungai Styx sekarang. Fred berteriak dengan marah, dan ekspresinya sangat garang. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan kartu asnya, jadi ia segera mengeluarkan harta ajaib di tubuhnya. Itu adalah tongkat hitam, tongkat ajaib pemakan guntur. Batang hitam itu diukir dengan tanda neraka hitam pekat. Mereka tampak seperti cacing yang bengkok, dan mengandung kekuatan petir yang kuat dan memutar. Dengan harta neraka di tangan, kekuatan Fred segera meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah tanda petir jauh di dalam batang telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan sumber petir di kedalaman neraka. Seolah-olah kekuatan hukum petir yang kuat semuanya diberikan pada tubuhnya. Untuk sesaat, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, seolah-olah telah membentuk domain petir yang mencakup radius miliaran kilometer. Awan gelap menutupi langit, dan melonjak seperti air raksa. Semua iblis merasakan aura menakutkan ini. Seolah-olah sebuah bencana akan menimpa mereka, dan kekuatan petir dari kedalaman awan gelap bisa turun kapan saja dan menyerang mereka semua sampai mati. Sial, si brengsek Fred itu ternyata juga punya harta karun neraka. Apa yang terjadi di sini? Beberapa iblis kuno tercengang. Mereka menatap Fred. Mereka tidak pernah menyangka Fred akan memiliki kartu truf. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Saya sudah mengenalnya selama miliaran tahun, dan saya tidak pernah mengira dia akan memiliki harta karun neraka. Iblis kuno yang sangat akrab dengan Fred juga terkejut. Aneh, jika dia memiliki harta karun neraka, kekuatan tempurnya sepenuhnya di atas kita, mengapa dia tidak menyatukan seluruh neraka bumi hangus? Mengapa dia tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun? Beberapa setan sangat bingung. Mungkin belum lama dia mendapatkan harta karun ini, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Salah satu iblis kuno menyuarakan dugaannya. Sial, orang ini terlalu licik. Dia sebenarnya memiliki harta neraka, dan dia berbohong kepada kita, mengatakan bahwa dia tidak ingin memperjuangkannya. Jadi dia sudah memilikinya, jadi tentu saja dia tidak peduli. Ekspresi iblis kuno suram. Jika dia benar-benar berhasil dan merebut harta karun neraka Fengdu, lalu ketika orang itu menyerang, bagaimana kita bisa menghentikannya? Ini adalah rencana yang membunuh dua burung dengan satu batu. Dia benar-benar bisa membayangkan keganasan Fred. Dia pasti berencana untuk menangkap mereka semua sekaligus. Sudah ku bilang, orang ini merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kami tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkannya. Kami hampir tertipu. Musuh terbesar kita adalah Fengdu. Jika dia tidak mati, kita semua akan mati. Benar, kita hanya bisa mengandalkan Fred. Saya tidak tahu apakah dia bisa menghentikan kita. Fengdu ini juga tidak sederhana. Dia punya dua harta neraka. Dia sangat kaya. Dari mana asalnya? Setan-setan itu mengertakkan gigi. Jika sebelumnya, mereka masih akan marah dengan kelakuan Fred. Tapi sekarang mereka menghadapi musuh yang besar, ada baiknya memiliki kartu truf yang tersembunyi. Jika Fred tidak memiliki kartu truf, maka semuanya akan selesai hari ini. Mayat mereka tidak akan utuh. Dibandingkan dengan ancaman Fred, Iblis Misterius Fengdu ini adalah ancaman sebenarnya. 2.336 Melahap surga, melahap bumi, melahap hantu, melahap dewa, dan melahap petir. Melahap surga, melahap bumi, hanya aku yang tertinggi. Fred tidak menyianyiakan kata-kata dengan siaping. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, staff Iblis pemakan petir di tangannya. Tongkat hitam itu tumbuh setinggi 3.000 meter, seperti pilar yang mampu menopang langit. Namun saat digerakkan, ia seringan bulu. Menggunakan kekuatan petir di tubuhnya, dia mengayunkannya ke siaping. Dalam sekejap mata, ribuan gambar tongkat raksasa runtuh seperti gunung, mengguncang bumi, kehampaan, dan neraka itu sendiri. Tanah dalam jarak ratusan juta kilometer sepertinya sedang mendidih saat ini. Seluruh daratan dihancurkan oleh aura ini, menyebabkan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Bahkan langitnya sendiri dipenuhi dengan celah spasial yang membentang jutaan kilometer, seolah-olah akan menembus penghalang neraka bumi hangus. Serangan ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga mengandung kekuatan petir hitam. Itu adalah kekuatan petir pemakan, seolah-olah telah melahap berbagai jenis petir, menyatukannya, dan kemudian meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan petir kesengsaraan. Staff itu terjatuh, seolah-olah sedang melaksanakan hukuman atas nama surga. Ia bisa menghakimi segala dosa, ketidakadilan, dan pemberontakan. Itu bisa memusnahkan semua kotoran. Dengan staff iblis pemakan petir di tangan, kekuatan fret telah meningkat beberapa kali lipat, hampir mencapai puncak level iblis-iblis kuno, melampaui semua iblis-iblis lain di neraka bumi hangus. Hanya gelombang kejutnya saja yang bisa membunuh iblis-iblis yang tak pernah mati. Jika mereka terkena, bahkan iblis kuno pun akan dipukuli setengah mati dan terluka parah di tempat. Sial, itu tidak mungkin. Fred sebenarnya sekuat ini. Salah satu mata iblis-iblis itu melebar, seolah ini pertama kalinya dia melihat Fred. Sial, apakah harta ajaib neraka benar-benar sekuat itu? Itu sebenarnya bisa mengangkat Fred ke level ini. Sebelumnya, hanya ada jarak kecil di antara kami, namun sekarang jarak tersebut tidak terbatas. Beberapa iblis-iblis sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Itu hanyalah harta ajaib neraka, tapi mampu meningkatkan kekuatan Fred ke level ini. Tidak bagus. Mundur, mundur. Kita tidak bisa tetap berada dalam jangkauan serangan Fred, atau kita semua akan mati. Beberapa iblis-iblis berteriak, mundur dari jangkauan serangan Fred. Tidak buruk. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa harta ajaib itu setidaknya adalah artefak suci kelas menengah. Tidak heran mengapa itu bisa meningkatkan kekuatan iblis beberapa kali lipat. Praktisnya setara dengan meningkatkan senjata burung menjadi meriam. Tapi baginya, itu tidak berarti apa-apa. Sihir petir kekacauan, awal, kelahiran, pertumbuhan, dan akhir. Semuanya dimulai dari kekacauan dan berakhir dengan kekacauan. Puluhan ribu sambaran petir ilahi, kembali padaku, menyatu ke dalam tubuhku, dan memurnikan jiwaku. Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya, mengedarkan primal Chaos Thunder Art. Ini adalah gambaran umum dari semua seni petir, yang memahami kekuatan asal mula hukum guntur. Semua seni petir di dunia berasal dari ini. Dalam sekejap, tubuhnya tampak berubah menjadi pusaran petir, pusaran yang kacau balau. Semua energi kesengsaraan petir berputar perlahan, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam. Bang 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 Pada saat ini, serangkaian bayangan batang yang menakutkan runtuh dengan kekuatan Devoring Thunder. Semuanya mendarat di Chaos Vortex. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Segera, kekuatan Devoring Thunder langsung bergabung ke dalam pusaran hitam dan dimakan dengan bersih. Bahkan kekuatan mengerikan dari tongkat raksasa itu melemah hingga menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, di kedalaman tubuh siaping, setiap meridian, setiap tulang, dan bahkan setiap sel mengalir dengan kekuatan petir eksotis dalam jumlah besar. Kemudian, dia dengan cepat menyempurnakannya, mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam jimat sihir petir kekacauan. Kekuatan sihir petir kekacauan dapat mengambil semua jenis petir ilahi di dunia sebagai miliknya, menggabungkannya menjadi satu, dan menundukkan semua petir. Kekuatan Devoring Thunder saja tidak sebanding dengan kesengsaraan guntur yang sebenarnya. Bagaimana ia bisa melawan kekuatan sihir petir kekacauan? Kekuatan di tubuhnya juga meningkat. Tampaknya kekuatan petir di tubuhnya juga meningkat pesat, seolah-olah dia telah meminum tonik yang hebat. Siaping merasa segar kembali, seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah memperoleh banyak informasi tentang hukum guntur. Mustahil, tongkat sihir guntur pemakanku tidak bisa membunuhnya. Bahkan tidak bisa menyakitinya. Semua kekuatan petir eksotik telah dilahap olehnya. Lelucon macam apa ini? Iblis-iblis macam apa dia? Ketika Fred melihat ini, dia benar-benar putus asa dan menjerit. Dia tidak percaya hal konyol seperti itu. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Fengdu jika dia mengeluarkan kartu asnya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa sangka hukum gunturnya yang tak terkalahkan tidak akan mampu melukai Fengdu? Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Seolah-olah dia adalah juara dunia lari cepat dan berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan perlombaan ini. Namun dia tidak menyangka bahwa kontestan yang tidak dikenal akan tiba-tiba muncul dan dengan mudah meninggalkannya dalam debu. Dia bahkan memecahkan rekor dunia. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan keadaan pikiran Fred saat ini. Dia ingin bunuh diri. Ini adalah kesempatan bagus. Ayo kita bunuh Fengdu iblis-iblis ini. Hahaha, betapapun kuatnya Fengdu, mustahil baginya untuk selamat setelah menerima serangan penuh Fred. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Kedua harta karun neraka itu milik kita sekarang. Mati, mati sekarang. Pada saat itu, mata ketiga iblis kuno, termasuk iblis bertanduk kambing otis, bersinar terang. Mereka mengambil kesempatan itu untuk menyerang Siaping. Bisa dikatakan mereka sudah lama mengincar Siaping. Mereka telah melihat momen ini ketika Siaping berada pada kondisi terlemahnya. Dari sudut pandang mereka, bahkan iblis kuno puncak pun tidak dapat menahan serangan mengerikan Fred. Iblis tingkat abadi tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera bahkan dengan perlindungan harta karunnya. Alasan kenapa dia tidak menunjukkan kelainan apapun pasti karena dia sedang berakting. Tubuhnya harus dalam keadaan kaku dan tidak mampu bergerak. Bahkan mana di tubuhnya pasti sudah sangat terkuras. Ini adalah momen ketika kekuatan lama Fengdu baru saja menghilang, dan itu juga saat dia berada pada kondisi terlemahnya. Sebagai iblis kuno yang telah bertarung selama miliaran tahun, mereka memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Mereka praktis tidak terkalahkan. Bahkan jika musuh memiliki kelemahan sesaat, mereka akan dapat menemukannya. Dalam pertarungan antar ahli, bahkan cacat yang diketahui dalam sepersejuta detik pun akan membawa sial. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Astaga! 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 Ketiga iblis kuno memiliki ekspresi ganas di wajah mereka saat mereka menyerang dari tiga arah berbeda. Domain luar angkasa yang menakutkan turun seperti proyeksi dunia. Semua mana mereka meledak pada saat yang sama, menghancurkan kehampaan. Mereka tidak menahan diri dan menggunakan kemampuan ilahi terkuat mereka. Mereka ingin menghancurkan Demon Fengdu ini menjadi debu. Bahkan tidak ada satu sel pun yang tersisa. Bahkan tubuh abadi tidak akan mampu menghidupkannya kembali. 2337 Pada saat itu, Xia Ping secara alami merasakan tiga iblis kuno menyerangnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia tahu apa yang dipikirkan ketiga iblis kuno. Mereka mungkin telah melihat serangan Pilide dan mengira dia berada dalam kondisi terlemahnya. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Dia juga tahu apa yang mereka pikirkan. Dalam keadaan normal, bahkan jika iblis abadi biasa tidak mati, mereka masih akan terluka parah. Namun, dia memiliki teknik Chaos Thunder dan bisa melahap ribuan Godly Lightning. Tidak peduli seberapa kuat Pilide, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, ketika petir ketuhanan memasuki tubuhnya, ia dilahap seluruhnya. Tidak hanya tidak melukainya, tapi juga meningkatkan sihirnya secara signifikan. Namun, karena Godly Lightning ini maju untuk mati, dia akan memenuhi keinginan mereka. Teknik guntur kekacauan, petir ilahi menjadi satu, kekacauan tanpa batas, tebasan petir. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya bergetar dan Godly Lightning yang menakutkan dalam jumlah tak terbatas dengan cepat berkumpul bersama. Tubuhnya meledak dengan kekuatan petir. Dia mengubah tangannya menjadi pisau dan mengiris ke samping. Dalam sekejap, semua kekuatan petir berkumpul di tangannya dan terkondensasi menjadi satu. Tampaknya telah berubah menjadi Lightning Black Key yang tak tertandingi. Itu sangat tajam bahkan kekosongannya pun mudah terpotong. Dong! Satu tebasan. Hanya satu tebasan. Kekosongan sepanjang 3.000 km muncul di kehampaan. Kekosongan ini terbelah menjadi dua tanpa suara apapun, seperti sepotong tahu yang terkoyak. Uh, urk! Sebelum Otis dan dua iblis kuno lainnya dapat mencapai siaping, bahkan sebelum mereka dapat menggunakan terji terkuat mereka, kepala mereka terlempar. Luka di leher mereka halus dan banyak darah muncrat seperti air mancur. Darah memercik dan mewarnai tanah menjadi merah. Mereka mencengkeram leher mereka yang patah dan tidak bisa berkata apa-apa. Mata mereka dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan ketakutan. Mereka tidak menyangka siaping, yang berada dalam kondisi terlemahnya, mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Tebasan petir ini sangat kuat sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, tiga kepala mereka dibelah. Apalagi kekuatan ini tidak hanya menyasar tubuh mereka. Pada saat yang sama, kekuatan guntur mengandung kekuatan guntur kesengsaraan, yang secara langsung menembus jiwa ketiga iblis. Dapat dikatakan bahwa serangan ini tidak hanya membelah kepala mereka, tetapi juga mencabik-cabik jiwa mereka. Dengan suara keras, ketiga mayat itu jatuh dari langit dan menghantam tanah, menyebabkan awan debu membubung. Darah mengalir deras di tanah. Mata mereka terbuka lebar seolah tak percaya mereka mati begitu saja. Mati, tiga lagi mati. Salah satu iblis kuno gemetar ketakutan. Termasuk yang sudah meninggal sebelumnya, kini berjumlah delapan orang. Dengan kata lain, termasuk Fred, hanya ada tiga iblis kuno yang masih hidup. Sebelum datang ke sini, kekuatan mereka sangat besar dan perkasa, dan mereka praktis mengumpulkan semua kekuatan terkuat di neraka bumi hangus. Namun sekarang, mereka telah dibantai oleh Fengdu, dan jumlah korbannya sangat besar. Mereka di sini bukan untuk memusnahkan kekuatan baru ini, mereka jelas di sini untuk mencari kematian. Kuat, dia terlalu kuat. Luar biasa, apakah ini hukum guntur? Tapi sekarang, Fred tercengang. Dia tercengang. Di matanya, hanya ada Rahel yang digunakan siaping untuk membunuh tiga iblis kuno dekat dalam sekejap. Sambaran petir itu menyambar, menyelaukan sejauh tiga ribu mil. Di mata Fred, ini hanyalah kilat terindah di dunia, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Itu berisi kekuatan hukum guntur yang tak ada habisnya. Itu misterius, indah, dan tertinggi. Fred tidak merasa takut. Sebaliknya, dia sangat tersentuh. Ini tampaknya merupakan perwujudan tertinggi dari hukum guntur. Inilah inti dari Dao, dan keindahannya tak terlukiskan. Samar-samar, hatinya tergerak. Dia tidak tahu berapa lama pemahamannya tentang hukum guntur stagnan, tapi sekarang, dia mulai mengendur. Dia telah belajar banyak dari sambaran petir itu. Dia yakin jika dia diberi lebih banyak waktu, dia mungkin bisa maju ke alam iblis kuno. Ini adalah alam kuat yang diimpikan oleh banyak iblis untuk dicapai. Tuhan tahu berapa banyak setan yang terjebak pada langkah ini, tidak mampu menerobos untuk waktu yang lama. Sayangnya, Siaping tidak memberinya waktu. Iblis kuno Fred, pergilah ke neraka. Hidupmu telah berakhir. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi sambaran petir. Dia tiba-tiba meninju, seperti tombak petir yang menakutkan, menembus kehampaan. Ini sudah berakhir. Fred ketakutan. Dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan kekuatan tongkat iblis pemakan guntur. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Dia hanya bisa melihat tombak petir datang ke arahnya, tidak mampu melawan. Namun saat ini, sebuah bayangan langsung muncul di hadapan Fred. Tampaknya itu telah menyebarkan domain bayangan, yang mencakup puluhan ribu mil dari kehampaan. Itu sangat megah. Dong. Tombak petir ungu membombardir domain bayangan dan segera diblokir. Kekuatan ini dapat merobek kekosongan, tetapi tidak dapat merobek domain bayangan, yang berada di antara dunia nyata dan dunia maya. Seluruh tombak petir ungu runtuh dalam sekejap, dan semua kekuatan guntur berubah menjadi ketiadaan. Siapa ini? Siaping menyipitkan matanya. Bahkan dengan kekuatan divine sensenya, dia tidak dapat merasakan bahwa ada iblis kuno ke-12 di tempat ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya iblis ini. Dia bisa merasakan iblis yang tiba-tiba muncul ini mungkin lebih kuat daripada Fred. He he. Pada saat ini, bayangan itu dengan cepat mengembun menjadi bayangan. Itu tidak berbentuk, hanya bayangan. Tubuhnya tidak terlihat, seolah-olah berada di antara yang nyata dan yang maya. Itu bahkan lebih luar biasa dari Dark Ghost. Tuan, saya Shadow Demon Anseal. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Shadow Demon tertawa dan berkata pada Siaping. Apa, iblis bayangan? Mendengar ini, Siaping menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar nama Shadow Demon. Dikatakan bahwa ini adalah jenis iblis yang sangat istimewa yang lahir dari bayang-bayang. Mereka tidak berbentuk dan tidak terlihat. Mereka menyerap kekuatan bayangan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kekuatan biasa tidak dapat melukai bayangan itu. Jika Shadow Demon bersembunyi di kedalaman bayang-bayang, iblis biasa tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Ia memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pengintai terkenal di antara para iblis, dan kekuatannya sama kuatnya. Masalahnya adalah Shadow Demon sangat langka. Itu hanya akan muncul di Helplanes yang relatif kuat. Dunia neraka tingkat rendah seperti neraka terbakar dan neraka hangus tidak akan memiliki iblis bayangan. 2.338 Terlebih lagi, Shadow Demon di hadapannya tidak diragukan lagi lebih kuat. Ia telah mencapai puncak iblis kuno dekat dan telah sepenuhnya memahami hukum luar angkasa. Dikombinasikan dengan kemampuan magis bawaan Shadow Demon, Shadow Domain, dapat dikatakan bahwa ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mencapai ruang manapun. Ini sangat meningkatkan ancaman dari Shadow Demon. Ansel, Anda tidak bisa menjadi iblis dari neraka bumi hangus, bukan? Anda tiba-tiba menyelamatkan iblis singa petir ini. Apakah Anda berencana menjadi musuh saya? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Shadow Demon, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang samar. Tuan, Anda benar. Saya memang bukan iblis dari neraka ini. Saya berasal dari alam neraka lain. Iblis bayangan Ansel tersenyum. Namun, iblis singa petir ini cukup berbakat. Tuanku menyukainya dan menerimanya sebagai jenderal yang setia. Aku berjanji pada tuanku bahwa dia tidak boleh mati. Apalagi Anda telah meraih kemenangan besar. Seluruh neraka bumi hangus ada di saku Anda. Tidak ada iblis yang bisa melawanmu. Mengapa Anda harus membunuh Fred? Mengapa kamu tidak memberiku wajah, Ansel, dan mengampuni nyawa Fred? Kita bisa bertemu lagi di masa depan. Bagaimana menurutmu? Neraka juga punya prinsip. Maafkan setan bila Anda bisa. Ia berbicara terus terang dan penuh keyakinan kepada siaping. Mendengar ini, hati dua iblis kuno dekat lainnya tergerak. Mereka dapat memperoleh banyak informasi dari kata-kata ini. Ternyata Fred disukai oleh seorang bangsawan dari alam neraka yang kuat. Oleh karena itu, Tuhan telah mengirim shadow demon untuk merekrutnya. Tidak mengherankan jika kekuatan Fred tiba-tiba meningkat pesat. Dia bahkan memiliki harta ajaib yang kuat dari neraka. Itu mungkin semua karena shadow demon ini memberimu wajah. Mendengar ini, siaping langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir aku akan memberimu wajah hanya karena kamu berkata begitu? Apakah kamu pikir aku akan mengampuni nyawanya hanya dengan beberapa kata? Sejujurnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani menghalangi jalanku, maka kamu akan menjadi musuh bebuyutanku. Saya tidak peduli dari mana asalmu, kamu akan mati di sini. Dia mencibir di dalam hatinya. Umbrafin ini mungkin berasal dari Infernal Plain yang sangat kuat. Dia terbiasa mendominasi dan memandang rendah iblis dari alam neraka yang lebih rendah. Di mata Umbrafin ini, jika ia mengucapkan beberapa patah kata, iblis lain harus menghadapinya dan mundur. Ini karena itu mewakili martabat iblis yang kuat dari alam infernal, dan tidak ada iblis yang diizinkan untuk menghujatnya. Jika tidak, mereka pasti akan mengalami musibah. Sayangnya, dia bertemu dengannya. Dia tidak peduli apa latar belakang yang dimiliki Shadow Demon ini. Iblis ada di mana-mana. Wajah Shadow Demon Ansel tiba-tiba berubah muram. Kamu ingin membunuhku. Sepertinya kamu, iblis dari alam neraka yang lebih rendah, sudah benar-benar gila. Kamu tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang iblis yang mati itu. Jangan bilang padaku bahwa kekuatan di belakangmu punya nyali untuk melintasi wilayah yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhku. Kamu juga berpikir tinggi pada dirimu sendiri. Siaping mencibir, kekuatan besar muncul di tubuhnya. Bodoh sekali. Shadow Demon Ansel melontarkan beberapa kata dan mengungkapkan aura dingin. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu membunuh beberapa iblis kuno dari alam neraka yang lebih rendah. Mimpi yang bodoh sekali. Saya adalah iblis bayangan yang terkenal, utusan bayangan yang berjalan di neraka. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Anda terlalu memikirkan kekuatan Anda sendiri. Apalagi jika saya ingin pergi, saya bisa langsung kabur keluar angkasa dan menghilang. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Saya bisa datang dan pergi sesuka saya di seluruh neraka hangus. Iblis bayangan memang iblis spesial dengan kemampuan sihir bayangan yang kuat dan aneh. Namun, ia bukannya tidak bisa dibunuh. Siaping memandang Shadow Demon dengan acuh tak acuh, matanya memandang ke bawah. Kata-kata besar. Shadow Demon ansial mencibir, Fengdu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Ayo kubur kapaknya dan aku akan membawa Fred pergi. Mulai saat itu, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Neraka sangat besar, dan kita tidak akan menjadi musuh bebuyutan. Saya jamin Fred tidak akan datang mencari masalah dengan Anda di masa depan. Menjamin. Jadi bagaimana jika Anda menjaminnya? Berapa banyak harta ajaib neraka yang berharga? Mendengar ini, siaping tertawa terbahak-bahak. Aku akan cukup bodoh untuk membiarkan kalian melarikan diri. Tunggu sampai kalian cukup kuat di masa depan, lalu cari masalah denganku. Meski aku tidak keberatan, merepotkan jika selalu diganggu oleh lalat. Selain itu, kamu akan segera mati. Jaminan apa yang Anda miliki. Karena kamu berani melawanku, Fengdu, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sepertinya kesombonganmu tidak ada batasnya. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa kuat iblis dari alam neraka tinggi. Mereka bukanlah iblis dari tempat kecil seperti milikmu. Dapat dibandingkan dengan Bayangan iblis Ansel sangat marah. Dia sangat marah dengan kata-kata siaping. Jika dia tidak membunuh iblis kecil ini dari alam neraka yang lebih rendah, dia tidak akan punya wajah lagi. Dia harus membunuhnya dan memusnahkan seluruh keluarganya. Kamu. Tepat setelah mengatakan itu, sosok Sado Demon Ansel menghilang, menyatu dengan kedalaman kehampaan. Dia menjadi tidak terlihat dan bahkan auranya menghilang dari dunia ini. Seolah-olah dia memasuki dunia bayangan. Dengan kemampuan seperti itu, dia seperti ikan di air di neraka, tempat yang dipenuhi bayangan. Semua iblis yang hadir menatap dengan mata terbelalak. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mendeteksi jejak aura iblis bayangan. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. See you. Dalam sekejap, bayangan ilusi tiba-tiba muncul dari tanah di belakang siaping. Itu berubah menjadi belati abu-abu dan menusuk dengan keras ke punggung siaping. Itu adalah serangan yang kejam. Ini adalah harta ajaib neraka, belati bayangan. Isinya racun, kutukan, dan kekuatan neraka negatif yang mengerikan lainnya. Setelah ditusuk, iblis lawan pasti akan mati. Jiwa mereka akan terkoyak. Iblis bayangan biasa tidak memiliki kekuatan ofensif yang besar. Mereka hanya memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi yang mengerikan. Namun, jika dipasangkan dengan Shadow Dagger, Shadow Demon menjadi salah satu pembunuh paling menakutkan di neraka. Dong. Tapi sebelum Shadow Demon Anseal bisa bergerak, siaping tiba-tiba berbalik dan dengan mudah menjepit kedua jarinya di atas belatinya. Siaping dengan paksa menjepit belati itu dan mengerahkan kekuatan yang kuat padanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak mungkin. Bagaimana kamu mengetahui bahwa aku diam-diam berada di belakangmu? Bayangan iblis Anseal terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya keberadaannya begitu mudah diketahui. Seolah-olah gerakannya diketahui oleh punggung tangannya. Bahkan gurunya di belakangnya tidak dapat menemukannya dengan mudah. 2.339 Bodoh. Siaping dengan ringan melontarkan dua kata. Pupil matanya memutar simbol swastika seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Kekuatan bayanganmu memang luar biasa. Kamu bisa dengan mudah menyembunyikan sosok dan auramu, dan kamu bisa kabur ke dalam kehampaan kapanpun dan dimanapun. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirimu, aku tidak akan menemukan keberadaanmu. Namun, semua ini didasarkan pada premis bahwa Anda belum mengungkap jejak Anda. Begitu saya memperhatikan Anda, niscaya gerakan Anda akan terlihat di mata saya. Dia tidak menemukan keberadaan Shadow Demon sebelumnya karena dia tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak mengaktifkan Golden Crow Hell Eye. Lagipula, mengaktifkan mata neraka gagak emas secara terus-menerus menghabiskan banyak energi. Namun, begitu dia menyadari jejak Shadow Demon, dia akan mengaktifkan Golden Crow Hell Eye dan Shadow Demon ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Iblis bayangan ini mengira ia bisa bersembunyi dari semua iblis di dunia dengan kekuatan magisnya, namun sayangnya, ia bertemu dengannya. Sialan, aku tidak percaya. Kekuatan sihir siluman bayanganku tak tertandingi di dunia. Bagaimana bisa ditemukan oleh iblis desa kecil sepertimu? Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Dalam sekejap mata, Shadow Demon ansial ini menjadi marah dan niat membunuhnya melonjak. Awalnya, dia hanya dalam keadaan main-main, ingin bermain-main dengan iblis negara ini. Ia mempertahankan sikap merendahkan sejak awal. Tapi sekarang, ia tahu bahwa Xiaoping dapat melihat melalui kekuatan bayangannya dan dengan mudah menemukan keberadaannya ketika ia menyatu dengan kehampaan. Jika masalah ini bocor, maka akan menjadi bencana. Mungkin rahasia tertinggi dari seluruh ras Shadow Demon akan dipahami oleh anak ini. Tidak peduli apa, ia harus membunuh iblis desa terkutuk ini hari ini dan mencekik kemampuan anak ini untuk menemukan kekuatan siluman iblis bayangan di buayannya. Begitu suaranya turun, Xiaoping menamparkan dengan telapak tangannya. Itu seperti telapak tangan Buddha tertinggi yang mampu menghancurkan segalanya. Kekuatan kekerasan membombardir tubuh Shadow Demon ansial. Bang! Tiba-tiba, Shadow Demon ansial terbang dan menggores tanah, menciptakan jejak sepanjang ribuan kilometer. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di udara. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Aku adalah iblis bayangan dengan tubuh kehampaan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat membunuhku. Shadow Demon ansial tertawa dan sangat bangga, tapi kamu berbeda. Selama kamu melakukan kesalahan dan ditusuk oleh Shadow Daggerku, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Ia mengandalkan tubuh bayangannya untuk merajalela dan tidak takut akan serangan apapun dari Xiaoping. Dengan suara mendesing, sekali lagi ia terbang dari tanah, berubah menjadi bayangan abu-abu. Warnanya benar-benar abu-abu, dan auranya tidak melemah sedikitpun. Kamu jelas tidak sederhana. Kekuatan biasa tidak bisa membunuhmu, jadi tidak heran kamu begitu sombong. Tapi sialnya kamu bertemu denganku. Mata Xiaoping bersinar dingin saat dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan kuas reinkarnasi. Boom! Gelombang-gelombang. Begitu kuas reinkarnasi muncul, ia segera mengaktifkan kekuatan esensi neraka. Tampaknya memancarkan aura hidup dan mati, karma, reinkarnasi, enam dao, dan sejenisnya. Hal ini terutama terjadi pada ujung kuas. Setiap helai rambut mengandung ketajaman yang mengerikan yang dapat dengan mudah mengiris ruang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Apa ini? Saat Shadow Devil Anziel melihat pena itu, rambutnya langsung berdiri. Dia merasakan aura yang berdebar-debar dari lubuk jiwanya, seolah-olah dia telah melihat Dewa Dunia bawah turun. Jelas sekali, ini hanyalah sikat biasa, tapi itu memberinya ancaman besar. Meskipun dia tidak tahu harta ajaib apa yang tiba-tiba diambil orang ini, naluri tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengizinkan orang ini menggunakannya, bahkan jika dia adalah iblis bayangan, dia akan tetap terbunuh. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, tubuhnya benar-benar meledak, berubah menjadi ribuan helai kabut hitam. Dalam sekejap, ia menelan Fred dan dua iblis kuno dekat lainnya, dan langsung melarikan diri ratusan mil jauhnya. Ini adalah keajaiban kehidupan dari iblis bayangan, bayangan Doppelganger. Ia bisa langsung membagi jiwanya menjadi puluhan ribu Doppelganger dengan membakar kekuatan jiwanya sendiri. Kemudian, setiap Doppelganger dapat melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan. Selama satu Doppelganger bisa melarikan diri, ia bisa menyerap kekuatan bayangan dari kedalaman kehampaan dan mencapai kelahiran kembali, memulihkan kekuatan jiwa ke kondisi puncaknya. Dalam keadaan normal, ia hanya akan menggunakan sihir ini pada saat kritis. Bagaimanapun, ia akan menghabiskan banyak energi, dan mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah puluhan ribu tahun. Jelas, bagi Shadow Devil Anciel, ini adalah momen paling berbahaya. Tanpa membayar harga yang mahal, mustahil untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Ini telah meningkatkan tingkat ancaman siaping secara eksponensial. Bahkan iblis kuno pertengahan biasa tidak bisa dibandingkan dengan iblis abadi di pedesaan yang sangat misterius ini. Untuk benar-benar memaksa iblis bayangan menggunakan sihir ini, Fengdu ini terlalu menakutkan. Fred sangat terkejut. Dia juga mengerti sedikit tentang kekuatan iblis bayangan. Kecuali jika dipaksa dalam situasi putus asa, iblis bayangan tidak akan menggunakan sihir garis keturunan semacam ini. Namun, Fengdu ini baru saja bergerak, dan dia sebenarnya telah memaksa iblis bayangan melarikan diri demi nyawanya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Lari, kita akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Terima kasih, Tuan Anziel. Terima kasih telah mengambil kesempatan ini untuk membantu kami melarikan diri. Lari, cepat lari, jangan tinggal bersama monster Fengdu ini, atau kita semua akan mati. Dengan bantuan iblis bayangan, kita juga bisa menyembunyikan diri dan dengan mudah menyatu dengan bayangan. Kita pasti bisa kabur. Bocah itu tidak bisa membunuh kita sama sekali, dia hanya bisa memakan debu kita. Dua iblis kuno akhir yang tersisa sangat bangga. Mereka merasa menang kali ini. Dengan bantuan iblis bayangan, bagaimana Fengdu ini bisa membunuh mereka. Mereka sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Membunuh. Siaping tanpa ekspresi. Dia mengedarkan kekuatan sihir yang sangat besar di tubuhnya, menggunakan kuas reinkarnasi, dan menyerang dengan sebuah gerakan. Wuss. Dalam sekejap, dari kedalaman kuas reinkarnasi, ribuan cahaya gelap muncul. Sepertinya mereka bisa dengan mudah menembus kehampaan, mengabaikan penghalang spasial apapun. Aura yang melonjak ini membuat iblis bayangan setengah mati. Rasanya seperti ada belati di punggungnya, dan dia berlari lebih cepat. Dong. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan satu serangan, ribuan cahaya gelap langsung merobek klon bayangan ini. Awalnya, shadow devil Anziel masih membawa Fred dan para iblis kuno akhir lainnya. Namun, dia tidak bisa melindungi mereka sama sekali, dan langsung tertusuk oleh cahaya kuas reinkarnasi. Ah. Fred dan dua iblis kuno akhir lainnya mengeluarkan tangisan sedih. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Seluruh tubuh mereka mudah tertusuk, dan bahkan jiwa mereka terkoyak. Dengan keras, tubuh dan jiwa ketiga iblis kuno akhir benar-benar hancur, dan mereka mati total. Bahkan klon bayangan Anziel iblis bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi atom. Serangan ini membunuh tiga iblis kuno dalam sekejap. Saat ini, sebelas iblis-iblis dari alam infernal dan banyak iblis-iblis abadi telah dibunuh. Hampir semua elit rilem infernal telah musnah. Tapi shadow demon sangat beruntung. Meski telah menghancurkan ribuan klon bayangan, masih ada sisa jiwa yang tersisa. Ledakan. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih turun dan memasuki klon bayangan. Mereka bergabung bersama dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu, mereka menjadi bayangan lagi. Tapi shadow demon Anziel terengah-engah. Jelas sekali, penghancuran klon yang tak terhitung jumlahnya dan kebangkitan telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Meski tidak mati, ia terluka parah. Kamu belum mati. Sepertinya kekuatan hidup shadow demon sangat kuat dan ulet. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Siaping mengangkat alisnya, dia ingin menyerang lagi dan membunuh shadow demon Anziel. Kali ini, shadow demon Anziel sangat ketakutan. Ia baru saja membunuh tiga iblis kuno dengan satu serangan, dan telah menghabiskan 70 hingga 80 persen kekuatan jiwanya. Jika itu terjadi lagi, pasti dia akan mati. Kamu bajingan, kamu memaksaku melakukan ini. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Shadow demon Anziel berteriak dengan marah. Wajahnya galak, dan sepertinya dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara mendesing, tiba-tiba ia mengeluarkan jimat hitam. Jimat hitam itu tampaknya memiliki banyak garis dan tanda emas gelap yang tergambar di atasnya. Itu memancarkan aura yang kuat, tak terduga, misterius, dan lainnya yang datang dari jurang neraka. Tampaknya juga mengandung garis hukum yang tak terhitung jumlahnya. Tuanku, saya telah menghadapi musuh yang tidak dapat saya lawan. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya dan memberi saya kekuatan untuk mengalahkan musuh terkutuk ini. Shadow demon Anziel membentuk segel dengan tangannya dan berbicara dalam bahasan raka, yang berisi kekuatan kebenaran. Tampaknya itu adalah bahasan raka yang paling kuno, dan memancarkan aura misterius. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap mata, jimat hitam itu terbakar, melepaskan api hitam. Seketika, kekuatan hukum terstimulasi. Kekosongan itu terkoyak oleh kekuatan hukum, dan sebuah pintu hitam muncul di kehampaan. Tampaknya membuka pintu menuju dunia neraka tingkat tinggi. Boom gelombang-gelombang. Dari dalam gerbang hitam ini, sesosok hantu yang tinggi, kuno, dan sangat dalam muncul. Berdiri di belakangnya adalah makhluk tertinggi dari ras iblis, makhluk tertinggi yang memahami informasi hukum tanpa batas. Tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa yang kamu lakukan, kamu akan mati kali ini. Aku akan memberimu kematian abadi. Bayangan raksasa itu berbicara dengan suara rendah dan teredam. Setiap kata sepertinya mengandung kekuatan mantra, serta hukum magis neraka yang lengkap. Dong. Detik berikutnya, jari emas gelap perlahan muncul dari dalam gerbang hitam. Dalam sekejap, kehampaan dalam radius miliaran mil menjadi hening. Seluruh dunia tampaknya berada dalam kekacauan. Sebuah formasi besar tercetak di kehampaan, menyelimuti seluruh radius 1 juta kilometer. Waktu berhenti. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1 juta kilometer menjadi hening. Semua hukum alam semesta telah berhenti beroperasi pada saat ini. Seolah-olah dalam domain waktu ini, segala sesuatu di dunia telah jatuh ke dalam keadaan hening. Semuanya tidak bisa bergerak, dan bahkan pikiran mereka pun membeku. Berengsek. Murid siaping menyusut saat dia merasakan bahaya besar. Inilah kekuatan hukum waktu. Itu bisa menghentikan semua benda di alam semesta, membuatnya mustahil untuk bergerak. Terlebih lagi, kekuatan domain waktu ini jauh melampaui imajinasinya. Itu adalah kekuatan dahsyat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di domain waktu, semua makhluk hidup yang tidak dapat menahan erosi hukum waktu akan mati. Dapat dikatakan bahwa makhluk yang menyerang itu pasti berada di atas alam orang suci kuno pertengahan. Itu sebabnya dia bisa melakukan serangan ini dari jarak jauh. Pada saat ini, kuas reinkarnasi di tubuhnya bergetar. Tampaknya sangat terstimulasi oleh kekuatan domain waktu ini. Ini telah melanggar wilayah artefak ilahi. Detik berikutnya, kuas reinkarnasi memancarkan aura dan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah batu kincir reinkarnasi lahir dari kedalaman kehampaan, mengandung misteri alam semesta yang tak ada habisnya. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Kekuatan ini mengguncang kehampaan, langsung mengguncang kehampaan dalam radius 30 juta kilometer. Itu mengguncang domain waktu dengan tubuh siaping sebagai pusatnya. Domain waktu yang kokoh di sekitarnya terdistorsi pada saat ini. Seolah-olah domain ini telah membentuk aura terdistorsi yang unik pada saat ini. Jelas sekali, kekuatan domain waktu ini dapat mengendalikan hampir semua hal di dunia. Namun, ia tidak dapat mengendalikan kuas reinkarnasi, yang telah mencapai tingkat artefak dewa. Levelnya tidak dapat dikendalikan oleh hukum waktu yang biasa. Hal ini sudah lama melanggar hukum. Suara mendesing. Tiba-tiba, siaping merasa tubuhnya, yang telah dipenjara sepenuhnya, akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia bisa bergerak, tubuhnya berkelebat dan segera berpindah ke samping, melewati ribuan lapisan ruang. Hah! Di kedalaman gerbang gelap, keberadaan misterius dan kuat terkejut. Tampaknya ia tidak menyangka bahwa iblis dari alam neraka tingkat rendah dapat lolos dari kendali domain waktu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pada saat ini, serangannya telah meledak, dan tidak ada waktu untuk mengubah arahnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan gelap keluar. Kekuatannya berkali-kali lebih menakutkan daripada kekuatan penuh meriam penghancur bintang. Seolah-olah hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi kekacauan. Dong! Namun, serangan jari ini telah menyimpang dari arah asli Xiaoping, dan dikirim terbang menuju ruang kosong lainnya. Yang mengejutkan, serangan yang satu ini menghancurkan ruang dalam radius miliaran Li, menciptakan kawah besar, dan hampir menembus seluruh neraka hangus. Kaca, 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 tanah di sekitarnya retak ketika jutaan retakan mengerikan muncul. Seolah-olah neraka bumi yang hangus ini terbelah menjadi dua karena serangan ini. Meskipun Xiaoping mengelak tepat waktu dan menghindari serangan fatal, gelombang kejut yang menyebar membombardir tubuhnya, menciptakan miliaran getaran. Engah! Segera, Xiaoping tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan fisik yang kuat, dia tidak dapat menahan akibat dari serangan ini. Tubuhnya terluka parah di tempat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Bahkan puncak sage kuno dekat akan dengan mudah dihancurkan oleh jari ini. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu sia-sia. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Mustahil! Bahkan iblis kuno dekat akan mati setelah terkena jari pengangkat langit milik tuanku, yang dapat memutarbalikan hukum ruang dan waktu. Kamu, iblis abadi kecil, tidak mati, dan kamu hanya terluka parah. Bagaimana kabarmu? Ini mungkin. Bayangan iblis ansiel hampir menjadi gila. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya dengan matanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.